Presiden Joko Widodo tiba di Bandara IKN Kalimantan Timur menggunakan pesawat RJ-85 pada selesai 24 September 2024 RJ-85 merupakan pesawat yang berukuran lebih kecil dibandingkan pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 737800 Melansir situs indonesia.go.id yang dikelola Gamen.com.info, pesawat RJ-85 memiliki nama lain Afro RJ-85 atau By 146-200 Penampakan RJ-85 ini tampak sama seperti pesawat kepresidenan RI pada umumnya, yakni berwarna merah putih dengan kelir emas RJ-85 memiliki lambang burung Garuda di samping tulisan Republik Indonesia Berikut serba-serbi pesawat kepresidenan RJ-85 yang dikunakan Jokowi saat tiba di Bandara IKN Pesawat RJ-85 diketahui sudah dikunakan sejak zaman Presiden ke-2 RI Soeharto pada pertengahan 1990 Pesawat ini juga pernah digunakan di masa kepresidenan SBY Lalu, wakil presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala dan wakil presiden Ma'ruf Amin juga kerap menggunakan pesawat ini ketika melakukan kunjungan kerja Selain digunakan untuk pesawat kepresidenan, RJ-85 juga dibakai pelita air maskapai penerbangan milik Partamina P-146 memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan terbang maksimal 750 km per jam Sementara itu pada versi 2000 P-146 per mesin Honeywell LF-5071F dengan fitur yang lebih efisien Jika digunakan sebagai pesawat komersial, kaping pesawat ini sanggup menampung 112 penumpang Pesawat RJ-85 dinilai strategis untuk penerbangan ke berbagai daerah karena memiliki mesin bertenaga besar untuk lepas landas di landasan baju pendek Sebagai informasi, pesawat RJ-85 memiliki 4 mesin jet yang diproduksi oleh British Aerospace Pesawat jenis B-146-200 mulai mengudara pada 1981 Namun pada tahun 2001, pesawat ini diketai sudah tidak diproduksi lagi Terima kasih telah menonton!